Intro Berlokasi di Aula Timur Gedung Sate Bandung, PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin resmi melantik PLT Wali Kota Cerbon Eti Herawati menjadi Wali Kota Cerbon definitif sisa masa jabatan tahun 2018-2023 pada Rabu pagi Eti Herawati sebelumnya menduduki jabatan wakil Wali Kota Cerbon bersama Nasruddin Aziz sebagai Wali Kota Namun karena Nasruddin Aziz maju sebagai caleg DPR RI, secara otomatis Eti Herawati menjadi PLT Wali Kota Cerbon Secara efektif, Eti Herawati akan menjabat sebagai Wali Kota Cerbon hanya 3 hari kerja karena pada tanggal 12 Desember 2023 akan masuk akhir masa jabatan Meski waktu yang singkat, diharapkan dapat melakukan upaya strategis untuk Kota Cerbon Pertama sisa saya kan sudah menaruh satu mingguan kurangnya ada beberapa yang saya harus gunakan untuk program 2024 mudah-mudahan saya sudah berkomunikasi juga, berkoordinasi juga dengan BPUPR untuk melanjutkan program Kota Cerbon yang Alhamdulillah Januari dikerjakan karena kepenataan Kota Cerbon adalah salah satu yang memiliki wilayah Tadi Pantai dan ini salah satu yang kita berhubungi Kedua, ada banyak yang harus kita selesaikan, salah satunya terkait banjir menawi Dengan lantiknya Eti Herawati sebagai Wali Kota Cerbon yang hanya menjalankan tugas 3 hari kerja menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Kota Cerbon Wisen Sadra, RCTV, Bandung